Terima kasih telah menonton Para sahabat maceng, dimanapun kalian berada Kembali lagi di channel Gadrigat Kali ini gue trip bersama Pak Imam Atau Aba Hussein Imojumera Aba Ato, Sadam saudara gue Dan anaknya Aba Ato Iyutono Trip kali ini kita ke daerah Basaan Di daerah Minahasa Utara Perjalanan kali ini Tempuh dari daerah Kampung Jawa Ketondano Itu hampir 2 jam Menuju ke daerah Basaan Nah daerah Basaan ini Cukup terkenal untuk para pemancing Terutama yang suka mancing dasaran Karena spot disini masih bagus banget Aba Ato ini berasal dari daerah Basaan Dan dia termasuk salah satu orang yang dituakan Melayan senior di daerah Basaan ini Jadi kita menggunakan perahunya Bato Walaupun udah agak sedikit kesiangan Tapi mudah-mudahan kita bisa strike ikan yang besar Mudah-mudahan kita bisa strike Citi Ikan ekor kuning Kerabu dan lain-lain Teknik yang kita gunakan kali ini Hanya memancing dasaran yang menggunakan Potongan-potongan ikan Ayo di strike nya mana Mana ikannya Sampai jumpa Ayo, mana ikannya Semua tak lepas, tapi ikan Nah, itu dong Nah, apa di penama ini? Gomuru Coba angkat ikannya Angkat, angkat, angkat ikannya Ah, tolak Iya Coba tunjukin ikannya Ah, oke, mantap Setelah beberapa kali strike Akhirnya Saddam strike juga Oh, kenapa Saddam sedap ikan? Iya, su Biasanya tak dapat Nah, cepet lihat dulu Angkat dulu Setelah kita beberapa kali Coba pindah-pindah spot Keliatannya cuaca Semakin memburuk ya Terlihat hujan dari kejauhan dan Awan pun mulai gelap Tapi Aba Atok disini bilang Bahwa kita masih bisa bertahan Kira-kira Dua jaman lagi Akhirnya kita memutuskan untuk menunggu Mudah-mudahan cuaca membaik Dan arus pun tidak semakin kencang Karena ketika arus kencang Ini akan susah untuk mancing dasaran Ini dia pemancing andalan kita Aba Usen akhirnya strike Dan kali ini strike-nya ini cukup besar Ini adalah kelebihan Aba Usen dibandingkan pemancing-pemancing lainnya Karena Aba Usen ini kesabarannya sangat tinggi sekali Nah, Aba Usen ini kalau narik ikan itu benar-benar pelan-pelan banget Jadi dia enggak mau terburu-buru ya Karena dia tahu Dapat ikan Dengan situasi cuaca yang lagi susah kayak gini Itu enggak gampang Terutama dengan arusnya yang lagi kencang banget Dan kali ini Senar yang digunakan kelihatannya memang sangat kecil ya Dan kita sebenarnya enggak ekspektasi untuk dapat ikan yang lumayan besar Dengan piransi pancing yang kayak gini Akhirnya dengan senar ini Aba Usen berusaha memaksimalkan bagaimana dia bisa Strike ikan sampai dinaikkan ke atas perahu Untuk kalian yang belum subscribe di channel ini Silahkan subscribe Karena support kalian sangat berarti banget buat gue Dan ini akan membuat gue lebih semangat untuk trip-trip mancing berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak ikan sampai dinaikkan ke atas perahu Bagaimana Pak mudah penikang besar pagi ini? Terima kasih Terima kasih Bapak ikan sampai dinaikkan ke atas perahu Terima kasih Bapak ikan sampai dinaikkan ke atas perahu Terima kasih Terima kasih Terima kasih